Dan disini adalah tempat doa yang paling mustajab ya Di depannya Miltazam Dan di depan kita ini Tempat waktu malaikat Jibril Menjadi imam Rasulullah ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang semuanya di vlog saya Dan di video kali ini saya mau ngajak kalian Untuk menjalankan ibadah sholat juhur Mudah-mudahan ya Saya dapet sub pertama di pinggir Ka'bah Seperti biasa Sebelum saya melanjutkan video ini Silahkan kalian klik like Subscribe bagi yang belum Biar nama semangat bikin videonya Dan lebih semangat mengungkap fakta unik dan menarik Seputaran Saudi Arabia khususnya di Jeddah Dan bila ada pertanyaan dari kalian Masih seputaran TKI Silahkan follow instagram di bawah Bisa DM saya secara langsung Saya tidak sendiri Ditemani sama Kang Irlan Dan sahabat salam Yuk kita keluar Ini sekarang saya lagi ada di hotel Hotel apa? Elab Almasair Di daerah Ajian Ya Elab Almasair Sekarang kita turun Dan ini interiornya Seolah bagus Jadi kalau live nya lama Kita bisa nunggu di kursi Bisa nunggu santai Jadi ini hotel Bintang Bintang tujuh ya Bintang tujuh itu Buat puyir Iya aja lagi ya Ini terbuka tapi Orang luar ya Iya Ini Posisinya Ada di Ajian ya Di pinggir Halil Rayana Iya Rayana dari depan hotel Makarim Iya depan hotel Makarim Jemaah Haji maupun Jemaah Umroh Biasanya banyak yang Inap disini Nah kita masuk ke kulkas guys Bismillahirrahmanirrahim Saya tuh suka mabuk Kalau naik lift tuh guys Siapa tuh guys Lan apa kabar Alhamdulillah Kemana aja kamu Lan Gak pernah nonghal Dan sekarang kita Udah nyampe Nah ini Tempat resepsi Nah Iya ini resepsi Nah sekarang kita Ada di luar Assalamualaikum Kefhalek ya mana Tuyib Nah ini Posisi hotelnya ya Masya Allah guys Saya keluar dari Hotel ya Kayak ada yang nempeling Sekarang Mekah Panasnya 44 derajat Celcius Nah ini Hotelnya Elat Almasair Jadi Di depannya Makarim ya Belakangnya hotel yang Paling tinggi Termasuk hotel paling tinggi Kamu belum pernah naik ke sana ya Kapan Ayo sekarang Bersama Youtuber-youtuber Jalan mali nih Dan luar biasa ya Walaupun Di Mekah itu panas Tapi tempat ini Masjidil Haram Khususnya Tempat yang dirindukan Oleh seluruh Umat muslim Yang ada di Belahan dunia ya Padahal cuacanya panas Luar biasa Tang Irlan pakai sarung guys Iya Pakai sarung Hari ini saya pakai sarung ya Iya Karena gak bawa celana Teman-teman katanya Seperti anak sunat Iya di sunat Karena belum sunat ya Keutamaan sholat di Masjidil Haram Khususnya di Pinggiran Kaabah Jadi pahalanya 100 ribu kali lipat ya Nah ini orang Indonesia Bekerja di Dari mana Banten Ente kerjanya di sebelah mana Oh ini pekerja Haram guys Masjidil Haram Jadi sholat 5 waktu Jadi Dia itu kerjanya Luar biasa ya Bisa sholat di Masjidil Haram Alhamdulillah Yaudah yaudah Panas ini Jangan banyak berhenti Yaudah Assalamualaikum Soalnya harus agak lebih cepat Biar kita dapat Sampai yang paling depan Kepinggir 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 Panas coy Luar biasa Panasnya Allah Akbar Keluar dari hotel ya Muka kayak ditampar Saya Udah Lama Tinggal di Saudi Arabia Tapi urusan Panas itu Gak bisa beradaptasi Ya panas Tetep panas Apalagi Yang baru datang Itu umroh Haji ya Iya memang benar Manfaatnya Pake surban tuh Kalau panas Bisa ditutupin Ini Al Gufran Hotel Al Gufran Sapwa Hotel Ini juga famous banget ya Iya ini famous Dar Al Eman Pokoknya Ini mengobati Rasa rindu kalian ya Yang pernah Nginep di hotel-hotel Yang istimewa ini Di pinggir Masjidil Haram Masya Allah Tebarakallah Mudah-mudahan Saya berdoa nih ya Buat Keluarga dan Teman-teman Subscriber Mudah-mudahan Kalian dimudahkan rezekinya Dan bisa menjalankan Ibadah haji dan umroh Assalamualaikum Pak Haji Assalamualaikum Dari mana Pak Haji Dari Padang Masya Allah Saya pertama kali guys Ketemu sama orang Padang Di sekitaran Masjidil Haram Padangnya di mana Padang Kota Aduh saya belum pernah ke Padang Orang Padang Lanang Masya Allah Ini gimana Pertama kali Melihat kabah Pak Haji Kesannya Aduh kesannya Pengen tinggal di sini Pengen tinggal di sini ya Walaupun di Mekah ini Cuacanya panas Tapi Tempat ini tuh Dilindukan sama seluruh Umat muslim yang ada Di seluruh dunia ya Iya 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 Masya Allah Sama hati-hati Adem Iya Tenang pikiran Lihat ya Saking amannya Gak salah ada di Apa nih Kirim di muslim ya Iya bukan Ada channel saya sendiri Lihat Wuuu Ada tuatunya Maka Pak Facebook muslim itu Iya 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 Benar benar Itu Parfum di bawah ini Parfum siapa Iya itu Itu Ngambil dari video saya itu Oh gitu Iya Iya tadi saya pelanjut Papu sebulan Tengok ini fotonya Nih Iya guys Jadi video saya Kalau saya sih Nggak ngelaporin Nggak apa Nggak apa-apa Yang penting Bermanfaat Buat Seluruh umat muslim Mudah-mudahan Video saya selalu Bermanfaat ya Iya Amin Amin Lihat selalu Masya Allah Lewat mana bro Ini yang gue Hati-hati Iya Prajumlah juga Lebih hati-hati Lewat ini Masih ada Perbaikan ya Iya Jadi Kalau Tama King Abdul Ajis ini Dibukanya Satu tahun itu dua kali Ke Ramadan dan juga Bulan Haji Oh iya ini ya Iya Kenapa sebabnya Ayo coba Karena belum selesai proses pembangunannya Jadi kalau itu kan rame Ramadan dan Haji rame Makanya Dibuka Mudah-mudahan Kita bisa berada di shop paling depan Amin ya rob Amin Amin Dan Dilanjut lagi Kalau udah di Pinggir Masjidil Haram ya Pokoknya Ikutin terus Dan jangan lupa di subscribe Masya Allah Ini detik-detik Menunggu azan zuhur ya Azan zuhur Masya Allah Tabarakallah Dan Panasnya ya Biar kalian tahu Ini panasnya Saya sekarang Di bawah terik Matahari 44 derajat celsius ya Lihat Semuanya orang pada basah Kuyup sama Keringat Ya Ya Allah Ya Karim Kalau siang Pas Imam Masjidil Haram itu Dipasang Tayung ya Masya Allah Tabarakallah Panas Luar biasa Panas Azan Jongkok ah Azan Ia berkodatan yang ini Jangan Jongkok Terima kasih Alhamdulillah 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 Selamat menikmati. 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 Assalamualaikum. 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 Lihat ya. Anak segede gini udah dibawa umur. Adakah umur? 9 bulan. 9 bulan. 9 bulan ya. Lihat di bawah sengatan matahari. India? Pakistan. Dari Pakistan ya. Lihat 9 bulan udah dibawa umur ya. Dan hari ini memang luar biasa panasnya. Sekarang hari Selasa ya. Hari Selasa panasnya luar biasa ya. Warnasnya 44 derajat Celcius. Dan anak ini nggak nangis nggak apa ya. Ini suatu keajaiban. Dahin har besma fi ibki. Masya Allah. Pakistan ya. Dia nggak kenal makasih sama saya. Nenen itu kan bahasa Indonesia. Kecil aja udah mancung nih. Tuh lihat bulunya ini calon kayak bapaknya nih dadanya. Bulunya tuh. Eh. Kecil-kecil sudah berbulu nih. Kiali bay. Kiali. Kiali. Hehehe. Cike. Masya Allah. Ya yukah. Hidung-hidungnya kecil-kecil sudah. Ini ada ibunya. Ada ibunya. Ada ibunya. Ada ibunya. Ada ibunya. Ada ibunya. Ya ya ya. Disinilah tempat orang-orang. Hehehe. Sholat ya ya. Masya Allah. Justru. Kalo pake sejadah, kaki kita jadi panas. Ya. Ya Allah. Ini panas. Nah. Kaki kita kalo ngincep. Ini jadi dingin lagi. Ya segitu aja dulu untuk video kali ini Mudah-mudahan video ini bermanfaat Kalau kalian suka sama video ini Silahkan kalian klik like Subscribe dan komen di bawah Dan silahkan share ke seluruh dunia Supaya bisa menjadi motivasi umat muslim Di belahan dunia Untuk menjalankan ibadah haji dan umroh Dan bisa menjalankan Sholat 5 waktu di Masjidil Haram Dan jangan lupa mampir Ke channelnya Kang Irlan Dan sahabat salam See you next video Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh